Ya, halo selamat malam kepada para Sukocong Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya, Beryadus Wijaya dari Sukos Kuitas Dimana hari ini event kita akan berbeda dari event sebelumnya Dimana kita hari ini ada namanya C-Talks atau C-Level Talks Dimana di event hari ini kita akan membahas kaitannya Mengenai bagaimana peluang suatu emiten ketika bulan Oktober Dimana biasanya bulan Oktober ini ada kenaikan, kemudian nanti akan disukul koleksi bulan November Tetapi emiten ini layak untuk kita koleksi, layak untuk kita perhatikan Mengapa? Karena performasinya yang cukup strong di 3 kuartal pertama di tahun 2021 Dibandingkan dengan tahun 2020 Dan tentu saja banyak inovasi yang dilakukan oleh emiten ini Guna meningkatkan performa keuangannya Dan hari ini tidak berlama-lama lagi Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa Yakni selaku CFO atau Direktur Keuangan dari KLBF atau KLB Pharma Dan pembicara kali ini merupakan seorang yang namanya mirip dengan saya Depannya yaitu sama-sama Bernadus Yaitu Bapak Bernadus Karmin Winata Dimana Bapak Bernadus Karmin merupakan warga negara Indonesia Yang lahir di tahun 1964 Dan beliau telah menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2017 Berdasarkan KUPS di tanggal 5 Juni tahun 2017 Dan beliau melalui gelar sajana ekonomi akutansi dari Universitas Pajajaran Di bulan Januari 1988 di Bandung Dan kemudian mengikuti program Master of Business Administration Dari GSVM Institute of Business di Jakarta pada tahun 1995 Beliau telah mengawali karir di tahun 1988 Di berbagai perusahaan dalam bidang internal audit, akutansi, dan budgeting Mulai dari Gunung Sewu Group, Mitakorp Pasifik Nusantara, dan Arta Holding Dan beliau telah bergabung dengan KLB Pharma TBK Sebagai Investor Relations Manager di bulan Juni tahun 1997 Sebagai Aistan Direktur Bidang Akutansi Keuangan dan IR Dari September 2020 hingga Desember 2006 Dan kemudian Direktur Keuangan PT KLB Mori Naga Indonesia Sejak Februari 2005 hingga Juli 2016 Dan Direktur Keuangan PT Enseval Putra Mega Trading Sejak Mei 2007 sampai Juni 2008 Dan akhirnya saat ini diangkat telah menjadi Direktur Keuangan dari KLBF atau KLB Pharma Dan gak berlama-lama lagi kita langsung undang bintang tamu di malam hari ini Yaitu Bapak Danadus Karmin Wilata Selaku dari KLB Pharma Saya harapkan mudah-mudahan beliau bisa raise hand ya untuk join di hari ini Karena saya masih belum melihat Pak Karmin ya di daftar Yang hadir di malam hari ini Saya akan cek dulu Pak Karmin sudah hadir belum Silahkan raise hand jika sudah hadir Sepertinya belum ada Mungkin Desi bisa bantu untuk panggilkan Pak Karmin Jadi kita mungkin akan review sedikit kaitannya mengenai IHSG Dimana IHSG kemarin membentuk pola double top ya Dan akhirnya hari ini dia breakdown support cukup kuat di 580 Base-nya tertembus Dan selanjutnya MA20 akan diuji di area 6510 Dan berdasarkan histori jika bulan Oktober mengalami hijau Dalam 8 tahun IHSG mengalami hijau di bulan Oktober di 10 tahun terakhir 7 tahunnya mengalami zona merah Nah ini yang perlu kita perhatikan Puas padai aktivitas taking profit yang akan terjadi Sehingga teman-teman yang sudah ikut huling strategi Saya sudah sampaikan berkali-kali bisa kurangi porsi 25-50% Nanti kita gunakan 50% sampai 75%-nya untuk mulai back on weakness Di bulan November Dan saya perkirakan bulan November nanti Dalam saatnya bisa kisaran 6.300 sampai 6.200 Sehingga teman-teman bisa perhatikan area-area tersebut untuk back on weakness Dan salah satu sahabat yang menarik adalah KLBF Yang ketika laporan keuangannya dirilis Dia telah mengalami rally cukup signifikan Tetapi harganya masih belum menyentuh all time high-nya Sehingga ini masih menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan Mengingat sector consumer banyak ketinggalan orang Lalu apa yang menarik dari KLB Pharma Nah ini akan kita perhatikan Di sini masih belum ada ya KLB Group ya Desi ya Mungkin bisa dibantu Supaya kita bisa melihat KLB Pharma Dan berbicara langsung Berbicara langsung dengan Bapak Bernadus Kamen Winata Selaku CFO dari perusahaan KLB Pharma Atau KLBF emittannya Dan masih belum ada Desi Bisa coba dibantu Dan untuk KLBF sendiri Telah membentuk pola yang cukup cantik ya Dimana ada pola yang terbentuk Yaitu inverted head and shoulders Ketika dia break di kisahan area 1500 Dia membentuk inverted head and shoulders Dan beberapa resistance telah tertembus Yaitu resistance pertama di area 1590 Dan selanjutnya resistance yang akan diuji di area 1630 Dan nextnya adalah di kisahan area 1800 Ini cukup menarik sekali Risk rewardnya untuk kita perhatikan Dengan area support di kisahan area 1500 Dan resistance di kisahan area 1570 Ini support keduanya Support di atasnya Dan selanjutnya ada area resistance yang boleh diperhatikan Ada di area 1630 1670 dan 1800 Lalu apa yang menarik dari KLBF ini sendiri Akan kita bahas malam hari ini bersama KLB Group Disini masih belum hadir Jadi kita akan tunggu Dan saya akan mungkin baca sekilas Aitanya mengenai KLB Group Jadi KLB Group ini Merupakan perusahaan yang berdiri cukup lama ya Seolah itu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia Dan KLB Group ini didirikan di tahun 1966 Sudah cukup lama Tepatnya 10 September 1966 Dan didirikan oleh Bapak Benyamin Setiawan Dan produk-produknya berbagai macam Seperti farmasi, supplement kesehatan, nutrisi, dan layanan kesehatan Dan perusahaan ini memiliki moto Mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan Dan produk-produknya yang cukup menarik Yang akan kita bahas di IG Lab hari ini Adalah kaitannya mengenai vaksin Dan juga kaitannya mengenai COVID-19 Apa inovasi yang dilakukan dari Kalbi Pharma Terkait mengenai pengembangan vaksin, COVID-19 Dan juga tentu saja digitalisasi Karena kita melihat digitalisasi terjadi di mana-mana Dan dengan adanya digitalisasi ini itu sendiri Mudah-mudahan ini bisa menongkrak performance keuangan Dari Kalbi Group juga Terutama Kalbi Pharma Kita tunggu lagi Dari KLBF atau Kalbi Group Apakah sudah hadir? Oke, masih belum hadir Mungkin Desi bisa bantu undang Dan buat teman-teman sekalian Saya juga ingin mengingatkan bahwa nanti malam Saya jam 8 malam juga akan live di Noise Di mana di Noise nanti akan dibahas Kaitannya mengenai update Market Outlook di kuartal 3 2021 Kita review Bagaimana proyeksi kuartal 4 Serta bagaimana di tahun 2022 nanti Kita akan lihat bagaimana progress performance-nya Ini yang akan kita tunggu-tunggu nih Dan apakah setimen yang perlu kita perhatikan Dan bagaimana pergerakan teknikalnya Akan saya bahas langsung bareng Cierita Effendi Selaku professional trader Kemudian saya panggil juga Dari Willinoi Selaku head of research dari Trimegas Sekuritas Kita kolaborasi stronger together Disitu kita akan bahas bersama Kaitannya mengenai market outlook Dan tentu saja akan diselingi sama nyanyi-nyanyian nih Walaupun saya pindeng Kemang saya nyanyi Halloween strategy Barang teman-teman influencer Untuk merayakan Halloween strategy yang udah cuan Kita udah take profit sebagian Lalu kita nanti akan tunggu waktu seroknya lagi Di bulan November Itu yang ingin saya perhatikan Dan saya harapkan teman-teman juga bisa join Dan disini kita tunggu Kalbi Group Saya udah ketik ya Desi ya disini belum hadir Mudah-mudahan Desi bisa bantu reach out Saya udah cek di nama Kalbi Group gak ada Kita tunggu Pak Bernadu Skalmin Minata Untuk hadir malam hari ini Dan saya juga ingin menyampaikan Beberapa laporan keuangan yang menarik Selain dari Kalbi Group Di hari ini ya Saya ingin aktif beberapa laporan keuangan Yang pertama adalah Antam Antam kita melihat bahwa Di kuartal 3 Nickel ore outputnya naik 99% Menjadi 2,96 juta ton Dibandingkan dengan 3 kuartal pertama Di tahun 2020 Dan sebagai result Kita melihat bahwa Ini bisa mampu menunjang performa Dari Antam Nanti kita lihat bagaimana performanya Makanya jangan lupa Untuk join group joint troopers Kemudian untuk Valley International Atau Valley Indonesia Yaitu INCO Kita melihat bahwa Net income atau EBITDA Meningkat Dari 64,2 juta USD Menjadi 122,9 juta USD Peningkatannya cukup signifikan Net income nya di angka 91% Year on year Kemudian Astra International Juga ketika market Mengalami koreksi Malai peningkatan Akibat laporan keuangan Yang luar biasa Menikah dibanding tahun sebelumnya Dimana Net income mencapai 1,47 juta rupiah Dibandingkan tahun lalu Hanya 582 miliar rupiah Dan selanjutnya United Tractor Juga mengalami Kenaikan cukup signifikan Dari 5,34 triliun rupiah Menjadi 7,82 triliun rupiah Dan hasil-hasil lainnya Bisa teman-teman dapatkan Hanya dengan membuka Rekening E-form Dotsukorsekuritas.com Disitu kita banyak Update Research Report Yang akan dibantu oleh DSC dan tim admin Dari Sukor Cuan Troopers That's why Jangan lupa Untuk buka rekening disini Supaya teman-teman Mendapatkan update terkini Kaitannya mengenai Sukor Sekuritas Dan saya panggilkan lagi Dari Calpe Group Apakah sudah hadir? Disini masih belum hadir Desi Mohon dibantu Dan sebelumnya Saya juga ingin Menyampaikan juga Kaitannya menelpon Keuangan dari Calpe Pharma Di kuartal 3 2021 Bagaimana sih performansnya? Nah itu Yang ingin kita perhatikan Dan ingin kita diskusikan Di malam hari ini Dan beberapa media telah meliput Salah satunya adalah Warta ekonomi Di 3 hari yang lalu Dimana kita melihat bahwa Berdasarkan berita tersebut Keuntungan Calpe Pharma Melonjak menjadi 2,29 triliun Pada kuartal 3 Tahun 2021 Dimana Calpe Pharma Bukan kinerja positif Pada kuartal ketiga Tahun 2021 Dimana melonjak 12,81% Year on year Dari 2,03 t Tahun lalu Menjadi 2,29 t Di September 2021 Dan Kenaikan keuntungan tersebut Ditupang oleh Lonjakan penjualan Calpe Pharma Pada paru kedua Di tahun 2021 ini Dan berbagai improvement Terlalu dilakukan dari Calpe F Yaitu dari Penjualan vaksin Kemudian kaitan Magistralisasi Yang akan kita Tunggu-tunggu Keberadaannya Di hari ini Dan Buat teman-teman sekalian Stay tune di IG Live Soko Sekuritas Karena kita akan bahas Kaitannya Mengenai KLBF Kita akan mengupas KLBF Khusus di malam hari ini Dan Kita akan tunggu Apakah Calpe Pharma telah Join Oke disini Masih belum Mohon Desi untuk Bantu Dan disini Kita juga bisa Perhatikan KLB Pharma ini Merupakan perusahaan Farmasi yang Batam lainnya Merupakan yang terbaik Dari Perusahaan-perusahaan Farmasi lainnya Yang merupakan Perusahaan farmasi Paling major Yang TPK Indonesia Sehingga Reputasinya Sudah tidak Diraukan lagi Untuk Para investor Apalagi Harganya Dari Januari 2021 Year to date Koreksinya Pasti cukup dalam Kalau dia mencetak All time high Di tahun ini Di kisaran Area 1960 Tapi hari ini Masih tutup Di area 1590 Dan area support Yang perlu diperhatikan Oleh KLBF Di kisaran Area 1590 Dan selantai Di 1500 Dengan area Resisten Di kisaran Area 1630 Area 1675 Dan Nextnya di area 1800 Itu yang perlu diperhatikan Teman-teman Yang ingin Memperhatikan KLBF Saya akan sambut lagi Apakah Pak Carmen sudah join Seperti yang masih belum Dan disini Saya ingin Mengajak Buat teman-teman Yang ingin Angkat tangan Bisa Request Ini ada yang Send request video To be our live video Aku pengen Disini ada Harold Mungkin kita Tanya-tanya dulu Apakah Halloween Diterapkan oleh Si Harold Ini Kita lihat Harold Ada angkat tangan Kita ingin Review nih Bagaimana Strategi Halloween Yang diterapkan oleh Harold Ya Harold Halo Halo Oke Harold Sepertinya kepencet Kita akan Remove Dan Kita ada Pak Lukito Ya Saya coba Invite Pak Lukito Untuk ada di ajalah Kali ini Pak Lukito Belum hadir juga Desi Mohon di Mention Nama Instagramnya Lukito Gozali Belum ada Mohon maaf Sekali Ada kesalahan teknis Dari tim Kalbe Farma Kita akan Tunggu Untuk update Beliau Kalitanya Menelpon Keuangan Dari Kalbe Farma Dan Sekali lagi Kita Saya akan Sampaikan Kalitanya Mengenai Event-event Dari Sukos Sekuritas Dimana Sukos Sekuritas Nanti Saya akan Hadir Di Noise Jangan lupa Download Aplikasi Noise Follow BN17 Saya akan Bahas Mengenai Strategi Untuk kita Masuk Di bulan November Saya akan Bahas Statistik 10 tahun Terakhir Seperti Apa Di bulan Oktober Kemudian Kalau Oktober Ijau November Gimana Teknik Kurang Lebih Turun Kemana Kita Harus Ngapain Saya akan Sampaikan Semuanya Hanya Di Noise Malam Hari Ini Bersama Cikita F&D Dan Illinois Kita Akan Simak Saham-saham Yang Menarik Untuk Kita Perhatikan Selain Tentu saja KLBF Yang Akan Kita Perhatikan Untuk Hari Ini Kalbi Group Sudah Ada Dan Saya Akan invite Beliau Untuk Hadir Ya Halo Pak Karmin Sudah Halo Ya Sulit Ya Sulit Bergabung Berpertama Kali Untuk Join Di Acara Ajilan Bersama Semua Sekolitas Jadi Saya Mengucapkan Terima Kasih Pak Karmin Buat Hadir Di Malam Hari Ini Dan Pak Karmin Sudah Mengerti Luar Dalam Kalbi Farma Karena Telah Join Dari Kalbi Group Sejak Tahun 97 Udah 20 24 25 Tahun Melintang Di Kalbi Farma Pak Karmin Nah Mungkin Sebelum Saya Tanya Tentang Pengusahanya Bagaimana Pengalaman Bapak 25 Tahun Bekerja Di Kalbi Group Secara Corporate Culture Dan Juga Kaitannya Mengenai Personal Development Yang Bapak Alami Di Kalbi Group Silahkan Pak Karmin Ya Kalau Join Di Kalbi Itu Mur Saya Sesuatu Kalau Buat Saya Satu Mungkin Anugerah Ya Memang Sudah Ditentukan Ya Oleh Yang Maha Kuasa Saya Harus Jalannya Di Kalbi Farma Ya Memang Kalau Bicara Sebelum Di Kalbi Farma Itu Saya Sempat Berjoin Di Beberapa Perusahaan Tapi Kalau Di Kalbi Farma Saya Sudah Sejak 1997 1997 Ya Dan Pada Saat Itu Saya Join Sebagai Investor Relations Manager Ya Berkembang Terus Personal Development Dengan Banyak Begitu Penugasan Karena Grupnya Kalbi Kan Banyak Ya Jadi Ya Ada Kesempatan Yang Diberikan Untuk Kita Berkembang Dengan Menimba Pengalaman Masuk Ke Beberapa Perusahaan Operasional Dan Sebagainya Sehingga Akhirnya Sejak 2017 Itu Saya Menjadi Board of Director Dari Kalbi Farma Salah Satu Member Dari Board Of Director Dari Kalbi Farma Sampai Sekarang Sekarang Itu Background Saya Sendiri Adalah Di Finance Dan Accounting Saya Dari Lulusan Universitas Pajajaran Di Bandung Ya Mungkin Kalau Dialek Saya Ada Sedikit Sunda Ya Mohon Maaf Ya Sama Pak Saya Kuliahnya Di Bandung Saya Di ITB Empat Tahun Kita Beganya Sama-sama Orang Yang Dari Bandung Kuliahnya Mudah-mudahan Kita Sama-sama Percaya Ya Siap Mungkin Sebelum Kita Masuk Kelabuhan Keuangan Bapak Sudah Mengitari Berbagai Macam Bisnis Di Kalbi Group Nah Yang Spesial Dari Kalbi Farma Ini Seliri Apa Bisnis Model Yang Bisa Bapak Sebutkan Dari Kalbi Farma Ini Karena Banyak Orang Yang Tau Kalbi Farma Itu Hanya Obat Hanya Masalah Farmasi Aja Tapi Sebenarnya Ada Pada Pada Lainnya Di Grup Kalbi Plus Bagaimana Presentase Terhadap Revenue Maupun Bottomline Dari Kalbi Itu Sisi Jenis Pada Atau Jenis Usaha Silahkan Kalau Kalbi Farma Ini Kita Mesti Lihatnya Itu Adalah Ini Perusahaan Untuk Servis Layanan Di Bidang Kesehatan Jadi Kalau Bicara Kesehatan Kita Kalau Menggunakan Bahasa Inggris Itu Kan Health Sebetulnya Itu Sangat Luas Memang Pada Saat Berdiri Kalbi Tahun 1966 Boleh Banyak Orang Seringkali Melihat Bahwa Kalbi Farma Itu Adalah Perusahaan Farmasi Nah Seringkali Perusahaan Farmasi Itu Kan Diidentikan Sama Dengan Yang Menyediakan Obat-obatan Obat-obatan Itu Lebih Kepada Identik Obat-obatan Resep Terutama Yang Diresepkan Oleh Dokter Tapi Kan Sejak 1966 Sampai Sekarang Kalbi Sudah Menetapkan Visi Misinya Bahwa Kalbi Akan Menjadi Perusahaan Di Bidang Kesehatan Jadi Kalau Di Bidang Kesehatan Ini Sekarang Kalbi Ada Empat Divisi Utama Yaitu Satu Yang Tadi Namanya Obat Resep Kedua Ada Yang Namanya Produk-produk Kesehatan Kita Bilangnya Consumer Health Kemudian Ada Produk-produk Nutrisi Dan Juga Kita Ada Distribusi Dan Logitik Nah Obat-obatan Resep Itu Sudah Jelas Bahwa Itu Menyangkut Obat-obatan Yang Deliverinya Itu Harus Berdasarkan Resep Dari Dokter Consumer Health Produk-produk Kesehatan Di Dalamnya Itu Ada Juga Yang Namanya Produk Otisi Produk Otisi Itu Adalah Produk-produk Juga Untuk Pengobatan Tapi Yang Sifatnya Bebas Bisa Kita Beli Bebas Di Tokobat Di Apotek Tanpa Memerlukan Resep Dokter Di Dalamnya Juga Ada Produk-produk Kesehatan Yang Memang Sifatnya Seperti Vitamin Suplemen Produk-produk Yang Bersifat Untuk Pencegahan Ada Di Situ Pencegahan Sebelum Orang Jatuh Kesakit Nutrisi Nutrisi Itu Juga Produk-produk Yang Pada Umumnya Sekarang Ini KB Bahan Dasarnya Susu Tapi Pada Intinya Selalu Mempunyai Fungsi Untuk Meningkatkan Kesehatan Seseorang Kalau Distribusi Dan Logistik Memang Kita Khusus Untuk Mengantarkan Menyampaikan Produk-produk Kita Kepada Masyarakat Melalui Jalur Distribusi Transportasi Dan Sebagainya Dan Ini Khusus Juga Di Bidang Kesehatan Jadi Kalau Bicara Itu Sebetulnya Yang Gak Bisa Di Kalau Kita Bicara Kalbe Itu Produk Kesehatan Bukan Berarti Konsumer Konsumernya Kalbe Itu Adalah Orang Sakit Karena Di Dalam Kalbe Farma Sendiri Sekarang Itu Sudah Ada Tersedia Juga Produk-produk Yang Sifatnya Untuk Pemeriksaan Kesehatan Laboratorium Juga Kita Punya Jadi Sebelum Orang Sakit Perlu Dianoksa Perlu Pemeriksaan Lab Itu Juga Ada Masuk Ke Produk-produk Yang Preventif Sifatnya Untuk Mencegah Meningkatkan Kesehatan Lalu Kalau Orang Jatuh Sakit Ya Tentu Obat-obatan Dibutuhkan Untuk Pengobatan Sampai Dengan Nutrisi Untuk Kesehatan Juga Lengkap Jadi Kalau Dilihat Itu Bukan Hanya Orang Sakit Jadi Kita Semua Di Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Pada Umumnya Sekarang Ini Akan Banyak Pasti Teman-teman Sudah Bersentuhan Dengan Produk-produk Dari Kalbe Pharma Banyak Produk-produk Yang Terkenal Dari Kalbe Pharma Sekiranya Oke Luar biasa Terima kasih Atas Pengenalannya Kaitannya Kalbe Pharma Jadi Produknya Yang Menurut Soal Obat-obatan Reset Tapi Ada Juga Poda Kesehatan Dan Juga Nutrisi-nutrisi Serta Laboratorium Ya Silahkan Ya Sekarang Kalau Porsinya Bicara Porsinya Untuk Pencapaian Sembilan Bulan Obat-obatan Reset Mencapai 22% Dari Total Revenue Kalbe Total Revenue Kalbe Untuk Sembilan Bulan Mencapai 19 Triliun 19,1 Triliun Triliun 19,1 Triliun 22% Adalah Obat-obatan Reset 15% Adalah Produk-produk Kesehatan Lalu Produk-produk Nutrisi Itu 27% Dan juga Produk-produk Yang dibawa Lewat Distribusi Logistik Itu ada 36% Oke Jadi lengkap ya End-to-end Farmasi Atau Healthcare Solution Dan kalau Bicara Nanti Bicara Teknologi Karena Kalbe Itu Mencakup Produk Dan Layanan Kita Juga Bermain Ada Juga Yang Namanya Digital Platform Kalbe Ada Juga Karena Pada Intinya Digital Platform Kita Itu Yang Akan Membantu Mempermudah Untuk Menyiapkan Akses Jadi Mempermudah Dari Masyarakat Untuk Mengakses Produk Dan Layanan Yang Kita Sediakan Oke Pak Sekarang kita Akan Membahas Kaitannya Mengenai Bottomline Atau Earnings Dari Kalbe Farma Ini Yang mana Berdasarkan Liputan Dari Berbagai Media Bahwa Rapa Bersi Kalbe Farma Tercatat Melunjak 12,81% Dari 2,03 Triliun Per September 2020 Menjadi 2,29 Triliun Per September 2021 Nah Apa Yang Mengibatkan Bottomline Meningkat Cukup Signifikan Di Kisaran Area 11,07% Dimana Banyak Perusahaan Lain Di Consumer Goods Yang Sudah Mulai Mature Malah Cendung Menurun Bottomline Tapi Kalbe Farma Sudah Mature Dari Tahun 66 Tapi Masih Mencatatkan Peningkatan Bottomline Apa Kunci Sukses Dari Kalbe Farma Untuk Hal Ini Ya Tentu Saja Yang Kaling Pertama Itu Adalah Pencapaian Revenue Dari Kalbe Farma Itu Dulu Pencapaian Revenue Dari Kalbe Farma Itu Kan Tumbuh 11,7% Ya Terutama Sekali Kan Ditunjang Oleh Divisi Yang Tadi Memang Pertumbuhan Tertinggi Itu Dicapai Oleh Distribusi Dan Logistik Kami Lalu Yang Kedua Dia Tumbuh Sekisar Hampir 24% Kemudian Obat Obat Dan Recep Itu Tumbuh 11,2% Kalau Nilainya Precision Farma Itu 4 Triliun Distribusi Logistik Itu Mencapai Hampir 7 Triliun Kemudian Produk Kesehatan Kita Mencapai 3 Triliun Penjualannya 2,9 Triliun Dan Tumbuh 7,6% Nutrisi Dengan Nilai 5,2 Triliun Pertubuhannya 1,1% Itu Dimulai Dari situ Dulu Kemudian Ya memang Secara Gross Profit Kita Ada Peningkatan Tapi Kita Bisa Imbangin Nah ini Yang penting KB Bisa Dengan Cepat Beradaptasi Melakukan Efisiensi Dan juga Efektivitas Mengontrol Biaya Operasionalnya Dengan Baik Dan Itu Mengakibatkan Walaupun Ada sedikit Tekanan Di level Gross Margin Tapi Di level Operating Profit Margin Kita Itu Tumbuh Dengan Baik Sehingga Hasilnya Adalah Bottom line Yang bisa Tumbuh 12,8% Sedikit Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Revenue Growth Jadi Pada Intinya Kombinasi Dari Management Product Portfolio Yang Dijalankan Oleh Kalbi Farma Dengan Operational Excellence Artinya Disini Kombinasi Dari Efisiensi Dan Menjaga Efektivitas Dari Marketing Aktivitas Terutama Dan Operational Aktivitas Lainnya Itu Yang Menciptakan Kalbi Pencapaian 99 Bulan Ini Bisa Di Bottom Lainnya Itu Bisa Tunggu Hampir 13% Oke Luar Biasa Jadi Kombinasi Antara Perjuangan Team Sales Mulai Dari Inovasi Produk Hingga Penjualannya Dan Juga Operational Excellence Untuk Bagaimana Mengambilkan Pengontrol Atas Biaya-biaya Operational Cost Dari Kalbi Farma Itu Sendiri Nah Dan Di Tahun 2020 Kita Melihat COVID-19 Melanda Indonesia Dan Banyak Perusahaan Berlomba-lomba Kaitannya Melakukan Pengembangan Vaksin Lalu Bagaimana Update Kaitannya Mengenai Kerjasama Kalbi Dalam Hal Pengembangan Vaksin Apakah Kalbi Farma Keserta Di Hal Tersebut Iya Jadi Kalau Sebelum Masuk Ke Vaksin Kalbi Sudah Terbiasa Dengan Melakukan Inovasi Jadi Memang Pertumbuhan Kalbi Biasanya Didorong Dari Hasil Inovasi Ya Inovasi Yang Dilakukan Kalbi Itu Mulai Dari Inovasi Yang Paling Sederhana Juga Melibatkan Riset Dan Development Yang Begitu Aktif Sehingga Kita Sudah Menyiapkan Manusia Manusia Yang Dikalbi Itu Untuk Menghadapi Perkembangan Teknologi Di Dunia Bidang Kesehatan Jadi Kalau Balik Saya Bisa Ceritakan Balik Sepuluh Tahun Yang Lalu Mungkin Kalbi Satu-satunya Yang Mendirikan Yang Namanya Cancer Dan Stem Cell Institute Di Indonesia Itu Di bidang Riset Saya 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 Mulai 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 Membawa Produk-produk Yang Sifatnya Biologik Biologik Produk Nah Dengan Menjalankan Itu Semua Riset Yang Dilakukan Kalbi Itu Yang Yang Membuat Kalbi Lebih Siap Untuk Masuk Kedalam Teknologi Yang Namanya Biotehnologi Termasuk Biologik Produk Itu adalah Bagian Dari Biotehnologi Dan Vaksin Itu Sebetulnya Adalah Salah Satu Juga Dari Biologik Produk Sehingga Buat Kalbi Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Baru Jadi Kalau Balik Ke Covid Saya Bisa Menceritakan Sedikit Kalbi Adalah Salah Satu Perusahaan Suasa Yang Begitu Dengan Cepat Bisa Introduce Yang Namanya PCR Test Dengan Cepat Perusahaan Pertama Yang Menyiapkan Itu Dan Menyiapkan Juga Produk Produk Lain Yang Dibutuhkan Sehubungan Untuk Bagian Mengatasi Covid-19 Itu Nah Kalau Masuk ke Vaksin Begitu Juga Dengan Vaksin Tapi Disini Menurut saya Yang Paling Penting Harus Kita Lihat Adalah Bahwa KLB Itu Punya Kepentingan Untuk Untuk Karena Salah Satu Misinya Adalah Kita Harus Meningkatkan Akses Bagi Publik Terhadap Layanan Kesehatan Karenanya Juga Penyediaan Vaksin Itu Menjadi Bagian Dari KLB Untuk Meningkatkan Ketersediaan Vaksin Dan Akses Vaksin Karena Itulah KLB Membuka Diri Untuk Kerjasama Memang Kita Melakukan Kerjasama Dengan GenXen Korea Untuk Melakukan Riset Di Fase 3 Untuk Vaksin Covid-19 Ini Sekarang Ini Sudah Buraya Berjalan Dan Kita Sedang Melakukan Adjustment Terhadap Protokol Dari Uji Klinis Itu Sendiri Jadi Mudah-mudahan Uji Klinis Yang Baru Ini Bisa Mempermudah Dan Mempercepat Untuk Penyelesaian Clinical Trial Karena Dalam Hal Perekrutan Valentir Yang Masuk Kedalam Uji Klinis Ini Adalah Kita Bisa Memasukkan Pasien Pasien Yang Memang Sudah Pernah Mendapatkan Vaksinasi Sebelumnya Itu Mudah-mudahan Bisa Kita Selesaikan Dengan Cepat Tapi Kan Pilihannya Kalau Vaksin Covid Itu Bukan Hanya Satu KLB Juga Terbuka Bukan Hanya Dengan GenXen Sekarang ini Sedang Ada Pembicara Dan Beberapa Pemilik Vaksin Yang Lain Di Luar Negeri Untuk Supaya Bisa Dilakukan Produksinya Feel and Finish Kita Bawa Teknologinya Ke Indonesia Dan KLB Sedang Membicarakan Itu Jadi Opportunity Vaksin Itu Mungkin Bisa Kita Tertahui Bukan Hanya Dari GenXen Tapi Juga Ada Sekarang Yang Mungkin Nanti Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Ini Kita Bisa Dengan Bersama Bahwa KLB Coba Untuk Juga Membawa Teknologi Vaksin Yang Lain Tidak Hanya Dari Korea Itu Tujuannya Satu Supaya Kita Bisa Sama-sama Segera Mengatasi COVID-19 Saya Kira Inti Itu Yang Yang Harus Kita Ingat Bersama-sama Jadi Tidak Melulu Dari Aspek Komersial Teman-teman Please Jangan Melulu Dilihat Bahwa Selalu Dari Aspek Komersial Ataupun Aspek Dari Profit Ya Tentu Profit Karena KLB Itu Profit Oriented Company Itu Menjadi Bagian Tapi Ada Bagian Terbesar Yang Kita Harus Sama-sama Perjuangkan Yaitu Akses Terhadap Vaksin Indonesia Dengan 270 Juta Penduduk Nomor Empat Di Dunia Tentu Kita Harus Meyakinkan Bahwa Kita Harus Mampu Untuk Membawa Vaksin Tersedia Di Oleh Seluruh Masyarakat Saya Kira Itu Ya Pak Wijaya Jadi Intinya KLB Pharma Sudah Sangat Terbiasa Dengan Inovasi Di masa Lalu Mulai Dari Stem Cell Dari Sebagian Telah Dilakukan Kalb Pharma Sehingga Inovasi Ketika COVID-19 Terjadi Indonesia Kalb Sudah Dengan Sikap Melakukan Berbagai Macam Inovasi Salah Satunya Kaitannya Mengenai PCR Test Kemudian Melakukan R&D Dan Pihak-Pihak Lain Satunya Pihak Korea Terkait Mengenai Vaksin Dimana Indonesia Dari 270 Juta Penduduk Yang Mana Dibutuhkan Berbagai Macam Jenis Vaksin Yang Bisa Dibuang Masyarakat Hingga Kedepannya Mudah-mudah Indonesia Ini Bisa Terbebas Dari COVID-19 Dan Kita Akan Bersama Akan Kaitannya Mengenai Hal Ini Nah Pak Karmin Sekarang Kita Akan Bahas Kaitannya Mengenai Digitalisasi Kita Melihat Bahwa Di kuartal Tiga Kemarin Terutama Di kisaran Bulan Juli Agustus September Sam-sam Kaitannya Mengenai Digital Cukup Melajet Bahkan Sam-sam Memiliki Story Kaitannya Mengenai Digital Banyak Yang Mengalami Kenaikan Harga Cukup Fantastis Sehingga Tidak Heran IDX Tekno Dari Awal Tahun Mencatatkan Kenaikan Ratusan Bahkan Ribuan Persen Nah Bagaimana Apakah Kalbel Farpa Juga akan Melakukan Inovasi Kaitannya Mengenai Digitalisasi Dan Teknologi Silahkan Pak Carmen Oh ya Pasti Kalau kita Bicara Inovasi Tentu Dengan Perkembangan Zaman Sekarang Kalau Bicara Dunia Digital Itu Kita Harus Ikut Dan Kita Juga Percaya Bahwa Digital Itu Akan Mempermudah Semua Melakukan Apa Melakukan Aktivitas Kita Semua Kalbe Juga Terus Menerus Melakukan Yang Namanya Inovasi Di Bidang Digital Ini Sekarang Sebetulnya Kalbe Itu Sudah Punya Mengenai Digital Platform Digital Bisnis Yang Dibangun Khusus Untuk Bidang Healthcare Kembali Saya Bicara Karena Kita Akan Selalu Mulai Untuk Bidang Healthcare Kalbe Itu Punya Platform Yang Namanya B2C Jadi Untuk Relate Membangun Ekosistem Yang Menghubungkan Antara Bisnis Dengan Konsumen Langsung Kita Mulai Mungkin Teman-teman Tau Dengan Yang Namanya Click Doctor Kita Memang Membangun Disitu Adalah Sebagai Platform Telemedicine Telemedicine Bisa Digunakan Apalagi Pada saat Covid Kemarin Sangat Bermanfaat Orang Bisa Melakukan Konsultasi Secara Online Dan Juga Bisa Kita Melakukan Penyediaan Obatnya Langsung Langsung Karena Dokter Sudah Terlibat Sehingga Paket Pengobatannya Bisa Langsung Disampaikan Kepada Pasien Nah Sekarang Ini Telemedicine Click Dokter Yang Sudah Tersedia Di Kalbe Yang Bisa Teman-teman Coba Itu Sudah Punya Memiliki Sekitar 14 Juta User Dan Kalau Kita Bicara Pertumbuhannya Dibandingkan Itu Tumbuhnya 200% Lebih Dan Jumlah Konsultasinya Itu Sudah Mencapai Hampir 380 Ribu Lebih Konsultasi Yang sudah Terjadi Dan Juga Kita Secara Aktif Melibatkan Di dalam Ekosistem Click Dokter Itu Sekitar 19 Ribu Dokter Yang Terlibat Di situ Konsultasi Itu Yang Kita Bangun Untuk Click Dokternya Karena Kita Bicara Teleconsultation Dan Juga Ini Masih Free Kita Sediakan Tentu Kalau Bicara Dari Segi Sumbangannya Terhadap Revenue Ya Masih Minimal Tapi Di lain Sisi KLB Juga Membangun Digital Untuk Yang Sifatnya B2B B2B Ini Lebih Kepada Untuk Membangun Ekosistem Yang Memudahkan Terutama Dalam Hal Delivery Dari Produknya Antara Pemilik Produk Dan Juga Dengan Channel Penyedia Produk Dalam Produknya Itu Kan Kita Bilang Principle Nah Kalau Bicara Distributor Semua Distributor Sebetulnya Bisa Memanfaatkan Platform Digital Yang Kita Sebut Sekarang Kita Beri Nama Emos 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 Itu Adalah Electronic Management Order System Jadi Itu Yang Melinkan Platform Itu Yang Melinkan Semua Medical Channel Semua Healthcare Center Yang Ada Disitu B2B Sifatnya Dan Disitu Kita Sudah Sudah Bisa Mencapai Sekitar 115 Ribu Customer Dan Juga Sudah Melibatkan 150 Distributor Dan Juga 150 Prinsipal Prinsipal Itu Artinya Yang Pemilik Produk Dan Itu Sangat Memudahkan Untuk Bicara Dan Sangat Efektif Dalam Hal Kita Menghandle Order Dan Supply Chain Dari Penyampaian Produk Itu Dari Prinsipal Terhadap Distributor Terhadap Apotek Kepada Pedagang Besar Farmasi Toko Obat Dan Secara langsung Sebetulnya Di B2B Platform Ini Itu Menciptakan Revenue Menyumbang Revenue Terhadap Calde Pharma Dan Kalau kita Hitung Nilainya Sekarang Itu Sudah Lumayan Mungkin Mungkin Sudah Hampir Sekitar 250 Miliard Yang Kita Bisa Capai Dari Tambahan B2B Platform Itu Inilah Yang Kenapa Salah Satu Bagian Yang Menjelaskan Kenapa Pertumbuhan Distribusi Dan Logistik Di Kita Lebih Tinggi Dibanding Divisi Yang Lain Kan Hampir Mencapai Pertumbuhannya 23,9% Untuk Distribusi Dan Logistik Salah Satunya Adalah Ditunjang Karena Adanya Digital Platform Jadi Kita Memandang Digital Itu Adalah Satu Kenyataan Yang Harus Kita Miliki Kita Harus Bertransformasi Kedalam Penggunaan Digital Platform Tersebut Dan Ternyata Ini Sangat Meningkatkan Value Dan Juga Menyumbang Cukup Baik Terhadap Pertumbuhan Distribusi Dan Logistik Kami Oke Jadi Kait Tema Digital Tentu Saja Selalu Mengikuti Perkembangan Digital Salah Satunya Adalah Klik Dokter Yang Untuk B2C Sudah Dilunjurkan Beberapa Tanya Lalu Untuk Konsultasi Secara Online Dan Juga Untuk B2B Yang Mana Ada Satu Lagi Yang Kita Beri Disitu Kita Bangun Untuk Menciptakan Ekosistem Yang Sifatnya Juga B2B Tapi Disitu Menginklusifkan Kita Memasukkan Disitu Adalah Transporter Yang Memiliki Kendaraan Kendaraan Khusus Yang Memang Perlu Dipakai Untuk Mendeliver Produk Kesehatan Karena Untuk Untuk Mengangkut Produk Kesehatan Perlu Vehicle Khusus Nah Ini Yang Kita Coba Bangun Menggunakan Platform Itu Sehingga Siapapun Nanti Transporter Yang Punya Vehicle Vehicle Untuk Membawa Obat Obatan Ataupun Produk Kesehatan Bisa Menggunakan Yang Namanya Platform Most Trans Ini Dia Bisa Dengan Mudah Akan Lebih Efektif Dalam Hal Membawa Muatannya Di Dalam Kendaraan Menggunakan Platform Oke Jadi Klik Dokter Emos Dan Most Trans Pak Karmen Luar Biasa Pengembahannya Sehingga Tidak Heran Bahwa Dari Sisi Revenue Dari Sisi Distribusi Dan Logistik Mereka Kenaikan 21% Sehingga Komposisinya Dari total Revenue Di 30% Sehingga Tidak Heran Karena Ada Pengembahan Digital Yang Dilaukan KB Pharma Yang Menunjang Hal Ini Seperti Itu Jadi Jangan Lupa KB Pharma Juga Telah Menulakan Inovasi Digital Nah Kemudian Pak Karmen Sekarang Saya Menanyakan Juga Kaitannya Mengenai COVID-19 Yang Berdampak Ketika Saat Ini Tiba-tiba Ekonomi Sudah Mulai Start Lagi Mulai Pujil Lagi Ada Namanya Supply Issue Kemudian Kita Juga Melihat Kenaikan Harga-harga Komoditas This Energy Ini Mengibatkan Raw Material Potensial Naik Karena Cost Produksinya Akan Meningkat Nah Bagaimana Challenge KB Pharma Kaitannya Mengenai Supply Issue Dan Kenaikan Raw Material Akibat Kenaikan Energi Atau Kenaikan Raw Material Lainnya Seperti Itu Pak Saya Kira Kalau Melihat Kedepan Karena Itu Adalah Keadaan Ekonomi Yang Melanda Ke Semua Pihak Tentu Tidak Hanya KB Pharma Saja Yang Terdampak Karena Kita Bicara Sesuatu Yang Berlaku Umum Ekonomi Makro Even Juga Global Kita Bicara Pengaruhnya Ya Karena Itu Menurut Saya Pasti Dunia Usaha Perlu Untuk Menyesuaikan Dengan Keadaan Tersebut Kalau Romaterial Dan Semuanya Itu Naik Sudah Tentu Adalah Satu Kenyataan Yang Mau Enggak Mau Kita Harus Bicara Mengenai Bagaimana Pasti Akan Membawa Dampak Terhadap Harga Jual Memang Kalau Di awal COVID Yang Pertama Kita Lihat Bahwa Kesulitannya Itu Kan Tidak Terlalu Membawa Dampak Terhadap Kenaikan Dari Romaterial Tersebut Karena Kesulitan Yang Ada Pada Waktu Awal COVID Dulu Tahun Lalu Itu Pada Umumnya Adalah Kesulitan Bagaimana Membawa Barang Tersebut Mengimport Barang Tersebut Urusannya Lebih Kepada Bagaimana Kita Menangani Transportasi Sehingga Pada Saat-saat Awal Yang Dilakukan Oleh Kalbi Adalah Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Melakukan Koordinasi Untuk Bisa Membawa Barang Tersebut Kesitu Dan Salah Satu Yang Perlu Kalbi Lakukan Yang Sudah Kalbi Lakukan Adalah Melakukan Supply Change Management Tentu Saja Di Sini Kita Menghitung Kembali Merencanakan Dengan Baik Sehingga Kita Bisa Punya Buffer Top Yang Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Yang Ada Memang Sekarang Agak Lain Keadaannya Orang Sudah Mulai Bicara Mengenai Krisis Energi Dan Dampaknya Sudah Mulai Kelihatan Kedalam Harga Dari Raw Material Tersebut Saya Kira Kita Harus Siap Saja Melihat Apalagi Kalau Kenaikan Harga Raw Material Sudah Melebihi Misalnya Di Atas 10 Sampai 20% Saya Kira Itu Mau Tak Mau Kalbi Juga Tentu Melihat Dari Pricing Policy Yang Ada Sekarang Oke Jadi Kita Melihat Bahwa Ini Akan Melandai Semua Bisnis Hanya KB Pharma Tapi KB Pharma Telah Siap Mengatasi Hal Tersebut Karena Berbagai Adjustment Akan Dilakukan Yang Penting Itu Nomor Satu Kita Harus Menjaga Ketersediaan Dari Produk Itu Dulu Nah Disini Pasti Kalbi Karena Sudah Punya Jaringan Yang Baik Dan Kalbi Juga Tidak Meluruh Yang Ini Yang Sudah Lama Karena Kita Melihat Salah Satu Resiko Adalah Tidak Tergantung Kepada Hanya Satu Supplier Jadi Kalbi Punya Rekanan Yang Begitu Luas Saya Kira Kalbi Masih Bisa Meyakinkan Untuk Mendapatkan Ketersediaan Bahan Bakunya Tapi Dalam Hal Ini Kedua Adalah Masalah Harga Tapi Kalau Masalah Harga Tadi Saya Sudah Kemukakan Pasti Kedaran Penyesuaian Dari Harga Jual Yes Pastru Istilahnya Kostnya Ada Sebaiknya Di Pastru Tidak Mau Sebagian Kan Juga Mungkin Tidak 100% Tapi Pasti Akan Berdampak Kepada Penyesuaian Arti Yes Tentu Saja Karena Kenaikan Harga Nah Oke Kita Akan Beranjak Ke Pertanyaan Selanjutnya Pak Karmin Mengenai KG Biologics Sebenarnya Apa sih KG Biologics Ini Dan Ada Produk Apa Saja Dan Bagaimana Timeline Dari KG Biologics Itu sendiri Silahkan Pak Kalau Untuk KG Bio Kita Singkatnya Kal B Biologics Kal B Genaxin Biologics Sebetulnya Jadi Nama Company Nama Grupnya Itu KG Bio Itu Sebetulnya Kita Bangun Lebih Bagaimana Kalbi Mempersiapkan Dirinya Kedalam Masa Depan Mungkin Lebih Kita Harus Lihatnya Dalam Time Frame Sekitar Tiga Tahun Sampai Dengan Yang Akan Datang Tapi Kita Sudah Mulai Dari Sekarang Karena DKG Bio Itu Sebetulnya Masih Sangat Minimal Kalau Kita Bicara Dari Segi Revenue Ataupun Produk Yang Sudah Bisa Go Kemarket Memang Sudah Ada Dua Tiga Produk Yang Sifatnya Biologics Itu Yang Sudah Kita Pasarkan Jadi Kepentingan Dari Biologics Itu Untuk Kalbi Adalah Untuk Lebih Menjamin Revenue Di Masa Depan Karena KG Bio Dibangun Untuk Membawa Produk Biologics Yang Sifatnya Novel Dan Kalau Kita Bicara Kategorinya Adalah Kategori Imuno Onkologi Jadi Kalau Bicara Novel Itu Artinya Molekul Yang Baru Molekul Baru Itu Artinya Belum Ada Ini Sesuatu Yang Baru Kedua Juga Kita Bicara Imuno Onkologi Jadi Kita Bicara Memang Satu Bidang Penyakit Yang Akan Dibutuhkan Kedepan Dan Kenapa Biologic Product Karena Biologic Product Itu Kedepan Akan Sangat Punya Posisi Penting Karena Ini Juga Menjadi Bagian Dari Yang Namanya Personalized Therapy Personalized Ataupun Targeted Therapy Jadi Di Masa Depan Kita Percaya Bahwa Pengobatan Untuk Setiap Orang Bisa Jadi Berbeda Beda Beda Dan Untuk Melakukan Itu Semua Tentu Itulah Produknya Masuk Golongan Kedalam Produk Biologi Nah Tentu Riset Disini Akan Heavy Itu Kenapa Kita Bangun Produk KG Bio Sehingga KG Bio Bisa Melakukan Kerjasama Dengan 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 Pursaan-Pursaan Riset Di Luar Negeri Untuk Membawa Membawa Produk Novel Tersebut Jadi Produk Novel Tersebut Akan Dilicense In Oleh KG Bio Dilicense In Sehingga KG Bio Itu Punya Hak Untuk Memasarkan Nantinya Untuk Memasarkan Di Teritori Yang Tidak Hanya Indonesia Jadi Kalau Bicara Teritorinya Nanti Adalah Teritori Southeast Asia Middle East Taiwan Sudah pasti Afrika Dan Kita Jadi Punya Punya Opportunity Untuk Melakukan Komersial Terhadap Yang Begitu Besar Tapi Untuk Supaya Berhasil Ya Tentu Kita Harus Go Through Yang Namanya Develop Mendevelop Produk Itu Melalui Apa Yang Melalui Uji Klinis Jadi Ini Bagian Dari 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 Reset Dan Kita Tentu Menurutkan Dana Yang Cukup Besar Tapi Kalau Bicara Nanti Hasilnya Saya Yakin Itu Adalah Hasil Karena Kedepan Itu Produk-produk Yang Sangat Dibutuhkan Dan Ini Juga Salah Satu Yang Akan Menjamin Pertumbuhan Dari Kalbe Farma Di Masa Dekan Oke Ekspor Dan Marker Domestik Silahkan Pak Karmen Memang Sekarang ini Masih Sekitar 96% Dari 19 Triliun Kalau Kita Bicara Sel 9 Bulan Itu 19 1 Triliun Sekitar 4% Adalah Ekspor 96% Kita Pasarkan Di Dalam Negeri Memang Kalbe Punya Juga Keinginan Untuk Target Kita Mau Meningkatkan Sebetulnya Porsi Ekspor Sampai Dengan 10% Dari Total Revenue Tersebut Nah Sekarang Market Market Di Luar Negeri Kalbe Pada Umumnya Di Asia Tengah Dan Beberapa Negara Di Timur Tengah Kita Sudah Mulai Masuk Begitu Juga Di Beberapa Negara Afrika Kalbe Sudah Mulai Eksis Cukup Baik Di Beberapa Negara Afrika Nah Produk Produk Apa Yang Diekspor Saya Kira Hampir Semua Divisi Itu Jadi Ada Produk Nutrisi Yang Diekspor Pasti Ada Produk Consumer Health Juga Diekspor Begitu Juga Obat Resep Kenapa Kalbe Punya Keyakinan Bahwa Di Kedepan Kita Bisa Mencapai Kontribusi 10% Ya Karena Salah Satunya Itu Kalbe Mulai Membangun Produk Produk Yang Sifat Secara Kualitas Dan Teknologinya Itu Lebih Advanced Sehingga Karena Contoh Tadi Produk Biologik Kita Dapet Teritori Yang Lebih Luas Sehingga Itulah Yang Meningkatkan Ekspor Ke masa Depan Begitu Juga Kita Berusaha Meningkatkan Ekspor Yang Bahan Bakunya Ada di Indonesia Karena Kalbe Juga Mengembangkan Yang Herbal Herbal Yang Berbahan Dasar Herbal Indonesia Tentu Kalbe Akan Melengkapi Dengan Riset Untuk Supaya Punya Yang Namanya Data Sientifik Untuk Mendukung Produk Herbal Tersebut Bahwa Ini Punya Gunanya Efektif Untuk Kesehatan Manusia Dan Itu Kita Juga Bisa Melakukan Export Ata Produk Tersebut Sepanjang Kita Sudah Punya Data Data Sientifik Mengenai Produk Herbal Tersebut Oke Luar Biasa Ya Udah Clear Ya Erika Jadi Majority Masih Lokal Sekitar 90% Less 99% Export Tapi Kedepannya Khabib Farma Akan Terus Untuk Meningkatkan Kualiti Meningkatkan Inovasi Sehingga Market Bisa Lebih Luas Diekspor Selain Dari Asia Tenggara Dan Afrika Itu Sendiri Ya Betul Oke Sekarang Kita Akan Bahas Pertanyaan Selanjutnya Adalah Kaitanya Mengenai Podak Baru Di Masa Pandemi Ada Podak Apa Aja Yang Di Masa Pandemi Silahkan Kalau Pandemi Itu Kita Banyak Sekali Jadi Kita Mulai Dari Kalau Bicara Pandemi Produknya Banyak Walaupun Kalau Bicara Kontribusi Tidak Terlalu Besar Terhadap Total Revenue Jadi Sebetulnya Pertumbuhan Kalbi juga Tidak Istilahnya Sangat Tergantung Kepada Yang Namanya Keadaan Pandemi Ini Kontribusi Dari Yang Produk-produk Yang Relate Kepada Pandemi Itu Untuk KB Mungkin Hanya Sekitar Maksimum 10% Jadi Tidak Terlalu Besar Tapi Kalau Bicara Produk Barunya Memang Kita Menyiapkan Salah Satu Yaitu Kita Mulai Dari Pemeriksaan Di lab Kita Sediakan Untuk Tes PCR Bisa Melakukan Servisnya Dan Kita Menyiapkan Yang Namanya Dainistic Kits Untuk PCR Dan Terakhir KB Berhasil Melakukan Inovasi Yang Namanya RT LEM Arti LEM Artinya Pemeriksaan COVID yang Menggunakan Air Liur Tapi Yang Diperiksa Itu Betul-betul Adalah DNA Dari Virusnya Jadi Sebetulnya Ini adalah Teknologi PCR Juga Yang Bisa Bisa Dipakai Cuman Ini Membawa Kenyamanan Dari Pasien Yang Diambil Sample Jadi Hidungnya Tidak Perlu Dicarok Meludah Tengorok Hanya Cukup Meludah Saja Kedalam Satu Tempat Kita Bawa Ke Lab Dan Diperiksa Hasilnya Juga Cepat Dalam Waktu Satu Setengah Dua Jam Hasilnya Sudah Bisa Diketahui Positif Atau Negatif Begitu Juga Untuk Produk-produk Yang Lain Antivirus Kita Melakukan Kerjasama Dengan India Kita Begitu Bisa Dengan Cepat Bawa Masuk Belum Lagi Produk-produk Supplement Produk Supplement Kita Ada Uji Klinis Pasien-pasien Covid Untuk Produk Fatigon Promuno Kita Dan Ada Cordyceps Produk Bagian Dari Consumer Health Untuk Meningkatkan Uji Klinis Begitu Juga Di Bidang Nutrisi Kita Ada Juga Menyediakan Pulmosol Pulmosol Itu Minuman Susu Yang Memang Berguna Untuk Kesehatan Paru Lalu Terakhir Kita Mengeluarkan Yang Namanya Hydro Coco Plus Vitamin D Jadi Di dalam Air Kelapa Itu Mengandung Vitamin D Nah Kalau Vitamin D Dari Farma Kita Adalah Perusahaan Pertama Juga Yang Menintroduce Vitamin D Untuk Menjadi Bagian Dalam Hal Mengatasi Pandemi Karena Fungsi Vitamin D Itu Sangat Diputukan Belum Lagi Vitamin Vitamin Yang Memang Dari Dulu Sudah Ada Untuk Kesehatan Vitamin C C C David Misalnya Itu Menurut Saya Sangat Banyak Kalau Produk Baru Yang Menyangkut Pandemi Tapi Tidak Hanya Itu Produk Produk Baru Yang Tidak Directly Relate Ke Covid Kita Selalu Sediakan Yaitu Bagian Dari Pengembangan Produk Artinya Bagian Dari Research Dan Development Yang Selalu Kalau Saya Melihatnya Sangat Baik Di Bidang Research Dan Development Oke Luar Luar Biasa Jadi Walaupun Development Terus Dilakukan oleh KB Pharma Dan Covid Banyak Produk Tapi Kontribusinya Tidak Terlalu Besar Itu Tidak Perlu Dikawatir Teman-teman Sekalian Misalnya Nanti Covid Berakhir Earnings Revenue Terkuat Karena Produk-produk Lainnya Sudah Cukup Solid Dari KB Pharma Berbeda Dari Perusahaan Lain Yang Mungkin Banyak Bergantung Dengan Covid Tapi Kalbi Pharma Ini Berbeda Dari Perusahaan Tersebut Nah Mungkin Penutupan Pak Carmen Kira-kira Apa Closing Statement Bapak Dan Outlook Kalbi Pharma Di Revisi Kembali Outlook Jadi Ini Revisi Yang Ketiga Di Awal Tahun Karena Keadaan Pandemi Kalbi Mengeluarkan Outlook Sekitar 6-7% Kalau Masalah Itu Kemudian Kita Rubah Menjadi 7-10% Di Semester Pertama Di Semester Pertama 2020 Tapi Setelah Itu Di Sembilan Bulan Itu Kita Lihat Ternyata Kita Sudah Double Digit Sudah 11,7% Nah Makanya Kita Juga Merevisi Merevisi Menjadi Kita Yakin Untuk Full Year Ini Pertumbuhan Dari Sales Akan Bisa Mencapai 11-13% Nah Kalau Menjadi Tanggung jawab Dari Kalbi Juga Menjaga Operating Profit Margin Jadi Kita Juga Percaya Bahwa Operating Profit Margin Ataupun Terjemahannya Mungkin Kepada RPS Akan Tumbuh Sama Seiring Pertumbuhan Dari Revenue Tersebut Jadi Akan Tumbuh 11-13% Kita Masih Tetap Menjaga Dividend Payout Ratio Di Di Polisi 45% Sampai Dengan 55% Itu Untuk 2021 Karena Kita Melihat Bahwa 2021 Itu Dari Growth Driver Itu Kelihatannya Dari Produk-produk Kita Sudah Cukup Baik Tentu Menyongsong 2022 2022 Kalau Saya Walaupun Kita Belum Menyelesaikan Sebetulnya Melakukan Forecast Yang Lebih Teliti Yang Lebih Mantap Untuk 2022 2022 Tapi Saya Melihat Menurut Saya Tahun 2022 Pun KB Harus Tetap Menjaga Double Digit Growth Yang Sudah Dicapai Di 2021 Ini Karena Semuanya Sudah Berdasarkan Strategi Pertumbuhan Yang Sudah Ditanamkan Jadi KB Sudah Jelas Strategi Pertumbuhan Untuk Jangka Pendeknya Jangka Menengahnya Dan Juga Jangka Panjangnya Jadi Kalau Bicara Pertumbuhan Kedepan Menurut saya Sudah Sudah Mantap Kita Sudah Punya Jalan Yang Yang Kita Sudah Rencanakan Dengan Strategi Luar biasa Terima kasih Pak Karmen Ini kesimpulannya KB Luar biasa Bahkan Merevisi Tiga kali Target Tahun ini Jadi Double Digit Dan Mudah-mudian Tercapai Pak Kami Doakan Dan Jangan lupa Di film Petris Masih Pertahanan Di area 44 Sampai 55% Sehingga Saham KB Cukup Layak Di koleksi Teman-teman Sekalian Untuk Investasi Sekali lagi Terima kasih Pak Karmin Buat Waktunya Dan jangan lupa Perhatikan Saham Kalbi Dan pakai Kodak-kodaknya Kita cinta Kodak